Banyak ya yang belum tahu perbedaan dari MCB tipe C dan MCB tipe CL Nah disini saya sudah ada contohnya yang C2 atau yang 2A ya Dan CL2 yang 2A juga sama sebenarnya Untuk ampernya yaitu sama-sama 2A Nah bedanya apa sih? Karena masih banyak ya yang belum paham dan masih banyak juga pemahamannya yang masih belum benar Setelah saya lihat di video saya yang sebelumnya yang penjelasan kode MCB ini Oke saya akan jelaskan secara singkat saja teman-teman apa sih bedanya Dan jika teman-teman menanyakan pilih mana sih? Pilih tipe C atau tipe CL? Nanti saya akan jelaskan di akhir video ini Nah teman-teman jadi bedanya itu dari kurvanya teman-teman Disini saya sudah ambil dari salah satu website ternama ya Untuk karakteristik atau untuk kurva si MCB tipe C ini Disini ada current, ada 2, 3, 4, 6, 8, 10 ini maksudnya apa sih? Dan disini juga ada tripping timenya dari second dan minute disininya Nah arti dari kurva ini teman-teman Yang tipe C ya terutama yang tipe C2 Yaitu tripnya MCB ini Tripnya seperti apa? Yaitu langsung trip tanpa menunggu waktu teman-teman Nah disini ada 4, 5, 6, 8, 10 Ini maksudnya adalah langsung trip 5-10 kali arus nominal Dicontohkan jika disini MCBnya 2 ampere Jika bebannya mencapai 5-10 kali arus nominal Maka si MCB ini akan langsung trip teman-teman Praktiknya seperti ini Lihat Nah disini saya mempunyai kulkas ya bebannya Kulkas ini tiba-tiba ada beban lebih Yaitu mencapai 10 ampere 10 ampere ini kan 5 kali arus nominalnya Jika kita kalikan 5 dikali 2 Yaitu 10 ampere teman-teman Nah jika si kulkas ini mencapai beban lebihnya 10 ampere Maka nanti si MCB ini tidak menunggu waktu lagi Langsung trip teman-teman Seperti itu Disini kan ada nih Jika mencapai 5, 6, 8, 10 kali arus nominal Maka disini akan langsung trip teman-teman Tidak lama lagi langsung 0,01 detik langsung trip Jika mencapai 5 kali arus nominalnya Jadi bukan berarti tripnya itu mencapai 10A baru trip Bukan begitu Jadi jika si bebannya mencapai beban lebih 10 ampere Maka nanti si C2 ini akan trip si MCBnya Jadi banyak pemahamannya itu seperti itu 5 dikali 2, 10 Jadi si bebannya udah 10 ampere baru trip Nah bukan kayak gitu Tetapi jika si beban ini mencapai 10A langsung Maka si MCBnya akan langsung trip Nah untuk pemahaman yang kedua Yaitu yang sisi tripping timenya Atau dari sisi waktunya Contohnya seperti ini Nah ini adalah grafik dari thermal tripnya teman-teman Maksudnya seperti apa sih? Nah seperti yang sudah tadi saya jelaskan juga ya Ada langsung trip dan ada juga yang mengikuti waktu Contohnya seperti ini teman-teman Disini bebannya seperti biasa Kulkas supaya lebih gampang gitu Nah thermal trip ini Fungsinya jika si beban kulkas ini Sama-sama mencapai 2 ampere Ini kan sama ya Ini C2, ini 2 ampere Contohnya si kulkas ini Ada beban lebih dan mencapai 2 ampere Jika bebannya sama-sama 2 ampere Proteksinya MCB ini sama-sama 2 ampere Maka disini kan seolah-olah 2x1 sama dengan 2 ya Disini kita lihat Yang 2x1 disini Nah ini adalah 1 Nanti akan terlihat teman-teman Berapa tripnya atau berapa jekleknya Jadi disini jika sama-sama C2 Bebannya Beban lebih mencapai 2 ampere Maka ini MCBnya tetap akan trip teman-teman Tapi tripnya itu menunggu waktu Jadi jika sudah mencapai menyentuh 2 ampere Kita disini lihat kurupannya Tarik garis lurus ke atas Nah seperti ini Disini kalau kita lihat Dari 1 sampai 10 menit Berarti jika kita tarik ke kiri Ya sekitar 7 menit lah Ini ya saya berkira-kira ya Nah jadi Jika kita sudah lihat kurupannya Dengan sama-sama 2 ampere Dikali 1 sama dengan 2 Nah kita tarik ke atas Maka ketika sudah 7 menit Nanti MCB ini akan trip teman-teman Jika sama-sama mencapai 2 ampere Si bebannya Jadi si beban ini ketika mencapai 2 ampere Tidak langsung trip ya Si MCBnya Tapi nunggu dulu selama 7 menit ini Ya kira-kira segitulah Jika disininya 3 ampere Nanti disini akan terus-terusan Ke arah kiri ini teman-teman Menjadi 2 menit 1 menit Dan ketika mencapai Yang tadi 2 kali 5 10 ampere itu Nah ini akan langsung trip Nah seperti itu teman-teman Pemahamannya harus seperti itu ya Jangan salah lagi seperti yang sebelumnya Nah sekarang yang tipe CL Nah CL ini Jika kita lihat kurpa yang sebelah kanan ini Ini adalah kurpa buatan saya sendiri ya Karena kurpa yang tipe CL itu Saya susah nyari Tetapi setelah saya baca-baca Yang situs ternama disini Untuk tripnya CL2 ini yaitu Langsung tripnya 4 sampai 6 kali Arus nominal teman-teman Disini saya contohkan ya seperti ini 4 sampai 6 Harusnya sampai 6 ya Ini bukan sampai 8 Jadi 4 sampai 6 Nah sampai 8 juga Sebenarnya langsung trip nanti si MCB nya Nah pengertiannya kayak gimana Seperti tadi Sama teman-teman Jadi contohnya disini ada beban kulkas Jadi ketika si kulkas ini Mencapai 8 ampere saja Maka nanti si MCB ini langsung trip teman-teman Karena ya si beban lebihnya ini Kulkas tiba-tiba langsung 8 ampere saja Dan bisa mencapai 10, 11, 12, sekitar segitu Tetapi ketika menyentuh 8 ampere Ini akan langsung trip si MCB nya Kenapa? Tadi karena mengikuti kurva ini Jadi ketika sampai 4 kali 2 Yaitu 8 Maka nanti si MCB ini akan langsung trip teman-teman Nah ini tidak menunggu waktu dulu Jadi langsung trip teman-teman Atau langsung jeklek lah Kalau bahasa masyarakatnya mah Nah seperti itu Nah sekarang tipe yang termalnya Nah yang sisi ini Nah ini adalah termalnya Yaitu jika di suatu beban disini Sudah mencapai kulkasnya 2 ampere Tiba-tiba ada beban lebih nih si kulkasnya ini Tiba-tiba mencapai 2 ampere Nah ketika si kulkas ini Setak sampai 2 ampere Maka nanti MCB nya akan tetap trip Tetapi trip nya itu menunggu waktu dulu Tergantung si kurva ini Jika kita lihat dari kurva ini teman-teman Jadi kan 2 dikali 1 ini sama dengan 2 ampere Jadi ketika bebannya 2 ampere Kita tarik di kurva ini ke atas Maka ketika kita tarik ke kiri Yaitu sekitar 3 menit Jadi istilahnya mah Ketika si kulkas ini Setak di 2 ampere Atau mencapai beban lebihnya 2 ampere Maka nanti si MCB ini akan trip Ketika sudah 3 menit teman-teman Jadi tergantung menghitung waktunya Tergantung si beban kulkas ini Atau ampere si kulkas ini Tiba-tiba langsung 2 ampere gitu Tapi setak aja di 2 ampere Kita akan menunggu waktu dulu Sesuai kurvanya yaitu 3 menit Ketika sudah 3 menit Maka nanti si MCB ini akan langsung trip teman-teman Seperti itu Tapi jika si kulkasnya ini Tiba-tiba mencapai 4 Atau sampai 6 arus nominal Maka nanti si MCB ini akan langsung trip Tanpa menunggu waktu Sesuai dengan kurva ini Karena kurva ini tadi 4 sampai 6 arus nominal Jika yang tipe CL Nah sekarang Tujuan yang terakhir yaitu Pilih mana? Nah teman-teman Pilih tipe C Atau pilih tipe CL Ya sebenarnya Kalau disebut pilih mana Ya kita jujur aja Pengennya yang tipe CL ya Karena kan tipe CL itu lebih sensitif Kalau kita lihat dari kurva tadi Tetapi berhubung katanya Tipe CL itu susah dicari ya Di toko-toko terdekat Maka dari itu Ya tipe C juga sebenarnya sudah bagus Karena kan beda sedikit lah Sekitar 2 kalau saya salah tadi ya Kalau ini kan 4 sampai 6 arus nominal Kalau yang tipe C 5 sampai 10 Maka dari itu Kalau yang sebut pilih mana Ya pilih tipe CL Tapi dua-duanya bagus teman-teman Silahkan dipilih Sesuai kebutuhan saja Dan sesuai ada barangnya Seperti itu Oke jadi segitu teman-teman Mudah-mudahan paham Dengan apa yang saya jelaskan Jika masih belum paham Ya silahkan komentar saja Nanti saya akan jawab Terima kasih ditunggu Untuk video saya yang selanjutnya